Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, mencatat, sudah terdapat sekitar 270 pengusaha yang menyampaikan minat atau letter of intent, loy, untuk berinvestasi di IKN. Sebagian besar loy itu disampaikan oleh pengusaha dalam negeri. Terbanyak, mengirimkan loy, memang Indonesia, lebih dari setengah Indonesia, Ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, usai menghadiri ASEAN Investment Forum 2023 D2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, tanggal 3 September tahun 2023, seperti dikutip tribunkautim.co dari kompas.com. Agung mengatakan, minat investasi juga ditunjukkan oleh negara-negara tetangga, mulai dari Singapura hingga Malaysia. Kemudian, terdapat juga pengusaha asal Jepang dan Korea Selatan yang tertarik untuk menanamkan modalnya di IKN. Lebih lanjut, ia bilang, minat besar ditunjukkan oleh pengusaha untuk menggarap sektor teknologi di IKN. Selain itu, para pengusaha juga tertarik untuk berinvestasi pada sektor hiburan. Jadi, ada fasilitas yang sifatnya untuk entertainment misal shopping mall, hotel, kemudian beberapa pendidikan dan kesehatan, tuturnya. Para pengusaha dinilai tidak khawatir terhadap keberlanjutan IKN Nusantara, meskipun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan berakhir pada tahun depan. Agung mengatakan hal itu tidak terlepas dari sudah terdapatnya payung hukum pembangunan IKN yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ini enggak bisa hanya diubah sama Presiden, karena UU harus diubah sama Parlemen, ujarnya. Bukan hanya itu, sejauh ini belum terdapat penolakan dari tiga bakal calon Presiden yang ada terhadap keberlanjutan mega proyek IKN.